Berbicara tentang sholat, pasti terjadi perbedaan di antara kita. Kalau ditanya kepada orang beriman, dia pasti mengatakan sholat itu mudah. Tetapi bagi orang yang sedikit lemah imannya, dia mengatakan sholat itu sulit. Bagi orang yang beriman, sholat itu adalah panggilan paling spesial dari Allah. Sholat kita, sujud kita itu, yang bisa menentukan kita kelak di yaumil qiyamah. Apakah kita ashabul yamin atau ashabul simal? Apakah kita golongan kanan atau golongan kiri itu ditentukan oleh sholat kita? Maka, mumpung Allah berikan sehat, mumpung Allah berikan sempat, Yuk mari, usaha sekuat tenaga untuk tetap sholat, lebih-lebih sholat di masjid berjamaah. Sholat sendiri pahalanya cuma satu, itu pun belum tentu diterima. Tetapi sholat berjamaah, pahalanya 27, insyaAllah pasti diterima. Karena sepanjang kehidupan Nabi SAW, tidak pernah beliau meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karenanya, Allah SWT di dalam surat Taha ayat 14 dan 15, Allah berfirman kepada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa umur ahlaka bis salah, wastaubir alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal'aqibatu lit taqwa. Ya Muhammad, perintahlah keluargamu sholat, perintah istrimu sholat, perintah anakmu sholat. Kata Imam Ibn Nukathir, sebenarnya perintah ini tidak mutlak untuk Nabi, sebab tidak mungkin istri Nabi meninggalkan sholat, tidak mungkin anak Nabi meninggalkan sholat, Tidak mungkin keluarga mulia Nabi itu meninggalkan sholat. Ayat ini untuk kalian, untuk kita, kata Ibn Nukathir. Wastabir alaiha, bersabarlah waktu sholat. Kita kan sering tidak sabar nih. Kita kan sering tidak sabar waktu sholat. Pas bagian imamnya, kehakim, lagi semua. Bapa pula? 50 menit beliau imam. Panjang medam beliau itu. Dengan azad, dengan takbir gemetal mamah. Allahu Akbar. Bu RT colek, balik. Apa balik? Oh, istadah hakim lama. Nanti dia baca ayat itu, pasti al-baqarah. Dari ayat 1 sampai ayat 100. Apa tidak bengkak kaki kita ini? Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, Kalau engkau sholat bersama orang lain, Maksudnya kalau engkau jadi imam, Jangan terlalu cepat, Jangan juga terlalu lama. Maka kalau jadi imam, Lihat ke belakang. Ada beberapa bacaan yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Ada 20 bahkan 21 riwayat yang berbeda. Ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat, Ketika jadi imam, Aqimu sufufakum. Yuk, luruskan. Sof-sof kalian. Ada kalanya Nabi menyebutkan, Mengucapkan kalimat, Istamu wa tarasu. Lurus, rapatkan. Ada kalanya Nabi mengucapkan, Ada 20 riwayat yang berbeda. Walaupun sering, Kita dengar di beberapa tempat itu, Riwayatnya ada, Tetapi riwayat ini, Kalau tidak salah dari Ibn Umar, Berkaitan tentang sholat sunnah. Tapi tidak salah. Kalau mau pakai yang tadi, Monggo. Tujuannya apa? Imam biar bisa menentukan, Apakah sholatnya dipercepat, Atau sholatnya diperlambat.